Oke teman-teman, di video kali ini saya akan memberikan jawaban atau menjelaskan terkait kendala di video saya sebelumnya teman-teman ya Di video sebelum-sebelumnya saya itu, saya sempat ada upload tentang air impact baru Terus pas dites ke tempat customer atau tempat pembeli itu tidak kuat teman-teman Jadi disini saya mau menjelaskan apa masalahnya, apa kendalanya, kenapa bisa impact baru gitu loh Nah ini impact baru kenapa nggak bisa dipakai Kan teman-teman juga pasti berpikir juga ya kira-kira apa yang salah, apakah dari air impactnya atau dari mana Terus yang kedua itu impact yang habis service Nggak ada tenaga, tetap nggak ada tenaga teman-teman Atau tetap nggak bisa digunakan, padahal impactnya habis diservice Dan teman-teman perlu tahu juga bahwasannya di service center sendiri disini khususnya fireboard itu kita ada alat tes torsi teman-teman Setiap unit yang selesai kita service, kita tidak langsung kirim teman-teman Tapi kita punya QC dulu, kita tes dulu apakah torsinya atau tenaganya ini sudah kembali apa belum Dan yang lebih mengherankan itu, yang bikin penasaran itu kadang-kadang disini saya udah tes torsinya dapat Pas di tes di tempat customer itu atau di tempat yang punya unit itu Malah tetap nggak kuat teman-teman Itu jadi sebuah pertanyaan juga ya Membingungkan juga Padahal disini itu kencang, pas di tes disana nggak ada tenaga Nah itulah kenapa Sebelum video ini saya udah upload Poin-poin penting yang harus teman-teman perhatikan sebelum teman-teman beli unit air impact seperti itu guys Oke Ya jadi jawabannya adalah Teman-teman harus Perhatikan Dari segi tekanan angin Terus yang kedua dari segi alat bantunya seperti Apa ya Seperti selang, kopler, kompresor ada yang bocor nggak, banyak air nggak Karena gini teman-teman Ketika dua case di atas tadi, dua case sebelumnya tadi kayak Entah itu barang baru, entah setelah selesai diservis Pas dibalikin atau saya tarik kembali, saya buat diservis kembali Itu impactnya nggak kenapa-kenapa teman-teman Tetap dapet torsinya, stabil gitu Ya Dan dari situ kan kita bisa analisa bahwasannya kendalanya itu di lokasi Di lokasi si customer ini, si pemilik impact ini gitu loh Nah Maka Perlu pengetahuan tentang Penggunaan air impact yang benar seperti apa Terus alat bantunya seperti apa Kemudian spesifikasi-spesifikasinya seperti apa Nah itulah kemarin saya bikin video sebelum video ini Saya Kasih tau Poin-poin penting yang harus teman-teman pahami sebelum membeli air impact Terus terkadang dari customer juga sudah saya kirim service Terus dia bilang tidak kuat Padahal sebelumnya kuat Atau unit tersebut tidak kuat sedangkan unit yang lain kuat Nah gitu Jadi Perlu diketahui juga teman-teman bahwa Setiap unit air impact bahkan Jangankan deh beda merek Khusus firebird aja beda tipe aja itu Spesifikasinya beda-beda teman Speknya beda-beda Terus Dia membutuhkan tekanan angin yang berbeda-beda juga teman-teman Jadi tidak sama teman-teman Tidak boleh dipukul rata ya Seperti itu Nah Maka dari itu Teman-teman harus Pahami Perlu diperhatikan Karena Biasanya setelah saya tarik Atau Kalau udah saya tau kasus kayak gitu Teman-teman saya tidak tarik Tapi saya pergi ke lokasi Saya samperin ke bengkel Terus saya bawa selang Saya bawa selang Bawa kopler yang Sudah saya siapkan dari sini Saya bawa ke sana Dan ketika saya tes di sana itu Bagus teman-teman Kencang Ya Jadi di sana itu kita bisa analisa Bisa ketahuan nanti Permasalahannya dimana Entah dari selangnya Entah dari si koplernya Atau mungkin dari Kompresornya Mungkin teman-teman Ada yang bocor Atau Airnya banyak Tidak dikuras Jadi itu Sangat mempengaruhi semua Teman-teman Jadi Saya kasih contoh ya Kita coba tes dulu Unit yang saya repair ini Teman-teman Karena di firebird sendiri itu Setiap kali kita servis Kita tidak langsung kirim Guys Kita mesti Tes dulu ya Kita Coba dulu Bukan cuma tes suara aja Tapi kita tes torsi juga Teman-teman Buat memastikan Apakah Bener Unit ini Bener-bener Sudah Kembali Atau sudah normal Seperti sebelumnya Oke Sepertinya Ini sudah oke Kita akan mencoba Guys Kita sinkrim dulu Oke Kita akan tes ya Teman-teman ya Kita buka Krannya Oke Terus Teman-teman Biasanya Ini kan teman-teman Sudah bisa tandain ya Suaranya tadi ya Kenceng banget ya Nah Biasanya yang sering terjadi Itu teman-teman Ketika sampai di lokasi Suaranya itu cuma kayak Suara speed 1 Kayak gini teman-teman Ini bisa diperhatikan Nanti saya dengerin suaranya ya Nah Suaranya itu Padahal di Posisinya itu Kadang mereka Sering videoin ke saya Kirim ke saya Di posisi speednya ini Di speed 5 Tapi ketika Di Tes disana Cuma kayak suara speed 1 Gini teman-teman Jadi Ini sering sekali Teman-teman ya Saya ketemu customer Atau komplainan Macam Seperti ini Jadi biasanya Pas dikirim video Kayak gitu Saya cuma denger Dari suara aja Teman-teman Jadi saya udah bisa tau Kendalanya Itu bukan di impact Artinya Ada permasalahan Di Alat bantu Disana itu Kayak entah Dari anginnya Dari selangnya Atau dari koplernya Jadi Saya tidak perlu Tarik impactnya Saya coba samperin Saya cek di lokasi Kendalanya disana Dimana Nah Karena Saya yakin Dari sini kan Saya udah tes Suaranya gak kayak gitu Kenapa pas nyampe disana Otomatis Kalau nyampe Cuma segini Itu mah gak bisa buka baut Jangan kan buka baut Itu mah buka mur kecil aja Mungkin gak cukup Apalagi buka baut roda mobil Nah Jadi buat teman-teman Semoga Dengan Saya kasih Penjelasan seperti ini Teman-teman bisa Lebih paham lagi ya Jadi tidak Sembarang Taruh tempat servis Itu merugikan juga teman-teman Merugikan waktu Merugikan tenaga Nah itu semuanya Perlu Pemahaman yang lebih Dalam lagi Tentang Alat-alat Seperti Air impact ini teman-teman Oke Cukup sekian aja teman-teman Semoga video ini Bisa membantu Teman-teman Dan Lebih Paham lagi ya Tentang air impact Thank you for watching guys Bye 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 bye